Hai baik lanjutan daripada materi kita ini tadi ya teksnya Nah untuk memudahkan anak-anak bapak dalam menjawab pertanyaan nah di buku anak-anak bapak itu ada setelah teks itu halaman 20 ya Nah ini nanti juga akan kita masukkan ke dalam latihan ya jadi perhatikan nah pertanyaannya ini atamrinat artinya latihan-latihan ya kaifal hadikotu nah ini arti pertanyaan ini kaifal hadikotu adalah bagaimana keadaan al-hadikoh taman jadi bagaimana taman maksudnya kondisi tamannya itu seperti apa yang di dalam teks tadi ya Taman itu seperti apa ya Apakah kecil jelek gitu ya atau bagaimana jadi jadi bagaimana keadaan daripada taman ya kaifah bagaimana nah yang kedua ini semuanya jawabannya ada di teks yang kita bahas tadi ya madha fil hadikoti apa yang ada di dalam taman nah di dalam taman itu ada apa madha fil hadikoti jadi boleh pilih salah satu boleh semuanya juga boleh ya jadi apa yang ada di taman ya jadi apa saja yang ada dalam taman kemudian Ain al-birkatu kalau kata Ain ini menyatakan dimana berarti kalau dimana yang dimaksud adalah tempat ya jadi dimana tamat dimana kolam berarti disitu ada teks yang berkaitan dengan letak kolam letak kolam itu dimana tadi ada ya bagaimana anak-anak bapak menjawabnya tentu diulang kembali teks bahsarabnya tadi ya karena sudah bapak tercemahkan tadi kita sudah kita bahas bareng-bareng jadi dimana letak tamannya nah yang keempat hal ini kalau disambung huruf mati keduk ketemu huruf mati maka huruf mati yang yang pertama di baris kasroh jadi halil ya jadi bacanya halil hawa'u ini juga cara baca ya halil hawa'u fil hadikoti sovin apakah udara di dalam taman atau dalam kebun atau di kebun itu murni apakah udara di kebun itu murni tadi ada ya pertanyaannya mazahawlal hadikoti apa yang ada di sekeliling taman di sekitar taman apa yang ada di sekitar taman nah tadi di sekitar taman itu ada apa ada ya anak ya jadi itu anak-anak bapak nanti boleh di simak kembali materinya untuk menjawab pertanyaan ini di form Google Classroom ya baik itu saja Selamat menjawab Udang selamat menikmati